Selamat pagi Bapak, perkenalkan saya Dr. Yesi, dokter yang menjaga polikili pada pagi hari ini dengan Bapak siapa? Pak William Oke, Bapak William, tadi keluhannya datang ke sini karena apa ya? Akhirnya ini kayak terasa lemas Oh, terasa lemas. Oke, apakah kejadian ini pernah terjadi sebelumnya? Tidak tahu ya, kayaknya pernah, tapi lama-lama dulu Oke, jadi sesekali saja ya Pak ya? Oke, baik. Kalau begitu hari ini saya akan melakukan pemeriksaan arteri perifer pada Bapak Nanti mungkin saya akan menyentuh beberapa daerah di tubuh Bapak, apakah Bapak berkenan? Oke, baik Pak. Untuk itu saya akan mempersiapkan diri, melakukan cuci tangan 6 langkah, kemudian saya akan kembali ya Pak ya Oke, baik Bapak. Ini yang pertama saya akan melakukan inspeksi dulu atau saya melihat Oke, boleh terlentang seperti ini Oke, baik. Di sini saya lihat warna kulitnya tidak pucat ya Pak ya, dalam keadaan baik Saya juga tidak dapatkan adanya lesi ataupun luka-luka yang ada di tangan Oke, selanjutnya Permisi Pak Oke, di sini baik tangan kanan ataupun tangan kiri, dua-duanya suhunya dalam keadaan baik ya Pak ya Oke, baik permisi. Selanjutnya saya akan memperiksa arteri radialis secara bersamaan Oke, arteri radialisnya di sini terasa kuat-angkatnya kuat dan juga sama ya, kanan dan juga kiri Selanjutnya arteri brachialis Oke, di sini saya juga merasakan arteri brachialisnya kuat-angkatnya kuat, kemudian kanan dan kiri juga sama ya Pak ya Baik Pak, untuk selanjutnya ada arteri karotis, Bapak boleh duduk dulu sebentar Pak di sini Oke, baik boleh sedikit melihat ke atas Oke, saya akan merabah arteri karotisnya baik kanan ataupun kiri Terasa kuat-angkat dan sama ya Pak ya Oke, selanjutnya saya akan mendengarkan apakah ada suara ataupun brachialis Oke, di sebelah kanan tidak ada, di sebelah kiri juga tidak ada ya Pak ya Oke, boleh kembali tidur lagi Oke, permisi Pak, jadi selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada aorta abdominalis Permisi ya Pak ya Oke, di sini saya merasakan juga dalam batas normal Kemudian Mendengarkan suara arteri abdominalis Oke, dalam batas normal juga ya Pak ya Dan terakhir arteri femoralis, permisi Pak Oke, baik kanan dan kiri, dua-duanya juga normal ya Pak ya Oke, baik Bapak selanjutnya saya akan memeriksa untuk alat gerak yang bawah ya Pak ya Permisi, saya buka dulu Oke, di sini saya tidak dapati adanya luka, warnanya juga tidak pucat Kemudian tidak ada edem juga ya Pak ya, ataupun bengkak Baik, selanjutnya permisi Pak, boleh pinjam tangannya Oke Oke, di sini saya rasakan baik arteri femoralis ataupun radialisnya, dua-duanya dalam keadaan baik ya Pak ya Oke, baik Pak, untuk selanjutnya bisa sedikit seperti ini katinya Oke Untuk arteri popliteannya Yang sebelah kanan dalam batas normal ya Pak Yang sebelah kiri Oke, dalam batas normal juga Selanjutnya untuk arteri dorsalis pepdis Oke, dua-duanya terasa kuat angkatnya baik ya Pak ya Baik untuk yang terakhir, arteri tibialis posterior Oke, dua-duanya terasa dan juga dalam keadaan baik ya Pak ya Oke, jadi dari hasil pemeriksaan hari ini saya dapatkan semuanya dalam keadaan normal Untuk selanjutnya saya akan merujuk Bapak ke dokter spesialis yang berkenan Oke, terima kasih Pak, saya selalu Kemudian melakukan cuci tangan 6 langkah Terima kasih telah menonton!